Jumat malam puluhan aparat Polda Jambi bersenjata api lengkap mengenepuk pondok perjudian di Terminal Alam Berajo yang merupakan aset milik pemerintah Provinsi Jambi. Saat kedatangan aparat, perjudian sedang berlangsung. Bahkan ditemukan beberapa orang di lokasi tersebut meminum minuman keras jenis tuak. Perjudian yang didapati berjenis ludo. Empat pelaku pun tak berkutik dari kepungan polisi. Masing-masing pasrah diangkut ke Polda Jambi guna diberikan sanksi lebih lanjut. Termasuk barang-barang mereka pun turun diangkut. Selain perjudian, aparat juga menelusuri puluhan warung pedagang KK5 di kawasan Simpang Rimbo yang diduga berjualan minuman berakohol. Namun satu jam penelusuran, barang yang dicari tidak ditemukan. Sebelum ke lokasi tersebut, petugas mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa pedagang KK5 di lokasi ini berjualan minuman berakohol. Karena tidak mendapati, para pedagang hanya diberikan peringatan untuk tidak berdagang minuman berakohol.